Semajak 11 pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu telah menyampaikan dokumen yang menjadi syarat penyaluran DAK Fisik tahap kedua. Berkas ini dilaporkan paling labar pada 22 Oktober lalu sedangkan tahap pencairan paling labah di akhir Desember mendatang. Kabupaten Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu Rizky Al-Fadli dikonfirmasi menyampaikan untuk berkas penyampaian alokasi DAK Fisik pemerintah Provinsi Bengkulu sudah dilakukan sehingga dipastikan seluruh alokasi DAK Fisik untuk lingkup pemerintah Provinsi bisa dicairkan dan tidak ada anggaran yang terbeban ke daerah. Untuk realisasinya sampai saat ini sudah 55,8 persen. Realisasi ini merupakan hasil pencairan DAK Fisik tahap pertama yang dokumennya telah disampaikan Juni lalu. Realisasi tertinggi ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lebong. Nantinya realisasi ini akan meningkat signifikan di tribulan keempat karena pembayaran kegiatan fisik dilakukan di periode November-Desember mendatang. Sesuai dengan tuntasnya kegiatan fisik oleh pihak ketiga. Kadwil D.J.P. optimis realisasi di tahun ini meningkat dari 2023 lalu. Sehingga alokasi di tahun 2025 bisa bertambah meski alokasi dari Kementerian Keuangan sudah diterbitkan. Masyarakat yang kurang dapat ada kesempatan untuk penyalurannya kan upload dokumen dilakukan oleh teman-teman BPKD ya. Yang bersumber dari dokumen OPD serta direview sama HPD. Kalau sampai dengan tanggal 2, nah ini dampaknya... Zizkarlene RBTV melaporkan.